Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda masih setia bersama channel Bangkumis Berbagi Di akhir pekan ini, tepatnya di hari Minggu 11 Juni 2023 Bangkumis ada di salah satu kawasan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pantai Gelang Tepatnya di Pantai, Desa Teluk yang sempat viral Dengan adanya tumpukan-tumpukan sampah yang menggunung dibiarkan Dan bahkan menjadikan satu julukan baru Yaitu Pantai Terjorok nomor satu se-Indonesia Menurut para penggiat lingkungan, khususnya dari Pandawara Dan perlu kami informasikan bahwa setelah viralnya sampah-sampah di Desa Teluk ini Nampak hari ini begitu jelas sangat berubahannya Di mana sampah-sampah sudah tidak terlihat bahkan Menjadikan satu tempat taman bermain Seperti hari ini yang Bangkumis saksikan Nanti bagaimana untuk informasi selengkapnya Bangkumis akan mencoba menyelusuri sepanjang pantai Dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pantai Gelang, Provinsi Banten Channel Bangkumis mengabarkan Bangkumis mau nanya-nanya nih sama anak-anak yang lagi bermain Neng nama siapa Neng? Azmi Azmi Kelas berapa sekolah? Kelas tiga Kelas tiga Neng, dulu ini kayak apa sih tempat ini dulunya? Kayak sampah Banyak sampah? Iya Nah sekarang gimana sekarang? Lebih bersih Lebih bersih? Dulu suka bermain di sampah atau enggak? Enggak Nah sekarang dengan adanya pantai yang bersih ini gimana perasaan Neng? Senang Bisa bermain ya? Suka bermain di sini? Suka Nah yang ini siapa? Nah sini Neng, nama siapa nih sih ini? Kelas berapa sekolah? Kelas enam Kelas enam Pih, dulu sepengokan Pih, ini kayak apa sih tempat ini? Kelas sampah Sampah? Nah sekarang gimana? Sudah bersih? Sudah 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 Untungnya ini ya? Sudah Seperti tadi Bang Kumis mau ngobrol-ngobrol nih sama Bapak yang satu ini Selamat siang Bang Siang Bang Kumis Bang Kumis ini ke sini agak kaget nih Dulu Bang Kumis ke sini kan terlihat ini tumpukan sampah bahkan viral Kelompok anak muda dari Bandung Iya betul Bang Kumis Begitu saya berkunjung ke sini saya sangat kaget dan luar biasa ini Ini bagaimana ceritanya sih Bang? Jadi begini Bang Kumis Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bang Kumis yang selaku media dan youtuber Yang selalu mengupdate dan mendukung tentang kegiatan yang ada di desa teluk ini Jadi begini kebetulan pada saat itu Tiba-tiba ada sekelompok entah itu mahasiswa maupun tiktokter yang jelas sangat viral sekali Bahwa di sini itu dikategorikan pantai terjorok se-Indonesia Nah maka dari itu kalau tidak salah tepatnya hari Selasa itu semua dari mana-mana turun semua termasuk alat berat dan para pejabat pun turun semua ke sini Termasuk relawan anak sekolah gitu Alhamdulillah sampah kalau tidak salah pada saat itu berapa ratus yang sudah diangkut gitu Nah kemudian kami dengan teman-teman warga khususnya di sini lingkungan Kami berpikir Bang Kumis kalau ini istilahnya sampah diangkut semuanya maka yang ada pasti abrasi Bang Kumis Maka dari itu kami musawarah berembuk dengan teman-teman warga maupun muspika setempat dan pejabat yang dari Pandai Gilang maupun Provinsi Akhirnya keinginan kami itu dikabulkan karena alasan yang dimengerti gitu Contoh begini Bang Kumis Bang Kumis bisa membayangkan pada saat itu dengan sekarang ya kan Dan di sini ombaknya itu kan sangat kencang sekali Nah jadi akhirnya ini kita bikin tanggul Bang Kumis Bikin tanggul kita olah bagaimana cara apa namanya sampah Kita tatak kemudian kita kurang lebih setengah meter atasnya pasir Bang Kumis gitu Nah terus gini saya lihat ini kan disana ada yang disebut ceruk-ceruk ya Iya betul Cukupan bambu sementara di sini setiap musim barat atau musim ombak besar Ini kan menjadi sasaran ombak Apakah nggak khawatir akan ambruk lagi itu Bang Nah justru kalau masalah kekhawatiran pasti Bang Kumis Nah ini untungnya waktunya masih dalam cuaca mendukung gitu ya Bulan-bulan gini ini cuaca lagi bagus Tapi pada saat menjelang datang barat ini sangat mengkhawatirkan sekali Maka dari itu kami selaku masyarakat wilayah Masjid Atakwa Ini punya inisiatif penanganan jaka pendek Dan perlu diketahui oleh Bang Kumis Bahwa bambunya itu Itu kami mendapatkan pemberian dari PLTU 2 Banten Iya Labuan Nah terus menurut Bang Oto ini Tadi sudah dikatakan bahwa abrasi akan mengancam di saat musim barat Betul Harapan Bang Oto ini agar truk-tuk-tuk ini lebih permanen gimana Bang? Nah harapan kami ini kan kami aja selaku dari akar rumput Mempunyai inisiatif bagaimana caranya menahan ombak ataupun badai dari laut Meskipun pakai bambu Tapi harapan kami ke depan ini kan hanya sebatas jangka pendek Bang Kumis Nah kalau jangka panjangnya silahkan itu bagian daripada pemerintah Maupun daerah maupun provinsi bahkan tingkat pusat gitu Gitu aja ngasih jalan Bang Kumis Nah terus gini saya dengar juga ini mau ada rencana bukan namanya taman ya Iya Tetapi menjadi tempat wisata Gabungan wisata kuliner Kan sejarah bahkan disini ada sentra Produksi ikan asin yang akan digabungkan Menjadikan satu kawasan destinasi wisata baru Desa Teluk Gimana itu Bang Oto? Oh iya memang itu rencana dari Udah lama Bang Kumis sebetulnya Termasuk Bang Kumis juga sudah merencanakan Dengan masyarakat maupun pemerintahan setempat desa gitu Itu UMKMnya itu kita mau tingkatkan Berhubung pada saat itu keadaan yang tidak memungkinkan Maka kesempatan inilah sekaligus kita akan mengangkat Destinasi wisata yang ada di Bentengan Dan pengusaha rumahan industri pengrajin ikan asin Maka kita pusatkan rencana Ini kan luas Bang Kumis lumayan Jadi sesuai apa namanya Keinginan Ibu Bupati pada saat itu Tingkatkan perekonomian lokal Jadi UMKMnya Apalagi disini memang sudah ada Berarti kan tinggal penataannya Dengan pengelolaannya Kemudian dukungannya Bang Kumis Nah ini papim blok yang sudah terpasang Alhamdulillah ini 4.000 buah Jadi kalau dihitung meternya kurang lebih ini hampir 90 meter Bang Kumis Ini Alhamdulillah kita pasang melalui suadaya Dan papim bloknya mendapatkan dari PLTU 2 Labuan Banten juga Bang Kumis Nah ini bicara PLTU 2 yang memang dengan nampaknya dari awal Membantu dan penduli terhadap lingkungan Harapan kedepan nih dengan PLTU sendiri bagaimana? Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Bang Kumis Kepada pihak PLTU 2 Labuan Banten Yang sudah dari awal sampai hari ini Pihak PLTU itu mendukung Bahkan istilahnya menyupot Dan sekarang istilahnya papim bloknya pun Belum kita ambil semua Karena kita sistemnya estapet Bang Kumis Jadi dan kedepannya harapan kami Menjadikan PLTU itu sebagai keluarga Ataupun bapak angkat kami Untuk menata destinasi wisata Kedepannya Bang Kumis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton